Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia setelah kemarin saya sempat mereview terkait permukiman di kota New Delhi yang lazimnya kali ini saya ingin coba review kepada teman-teman dan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana hunian ataupun permukiman orang menengah ke atas di New Delhi saat ini saya sedang berada di Sabdarjang Enclave ataupun sekitar 5 km dari kedutan besar Republik Indonesia di Indonesia yang ada di New Delhi khususnya di daerah Chanakya Puri memang banyak permukiman orang India yang menengah ke atas lainnya tapi saya akan coba review di daerah Sabdarjang Enclave ini oke teman-teman sudah bisa lihat itu di belakang adalah permukiman warganya dan saya sekarang sedang berada di taman mereka jadi kalau di permukiman India itu karena bangunannya itu vertikal dan sangat padat sehingga disediakan sebuah tempat khusus taman yang ada di tengah dari permukiman warga tersebut agar warga bisa sekedar berolahraga seperti peralatan olahraga disini atau untuk anak-anak bisa main permainan seperti itu ya dan juga mungkin ayunan dan juga ada taman-taman karena sekarang sedang musim dingin yang sudah hampir selesai taman-taman juga sudah mulai dihiasi dengan yang namanya bunga-bunga saya akan ajak teman-teman lihat bagaimana permukiman warga disini bagaimana sih orang menengah ke atas India itu tinggal gitu ya dan seberapa keren rumah mereka untuk orang yang menengah ke atas ini oke saya akan ajak teman-teman berjalan melihatnya oke nah teman-teman sekarang saya akan coba jalan keluar dari taman ini dan mulai memperlihatkan tempat tinggal orang menengah ke atas India ya yang pastinya lebih besar lebih sepi dan tentunya juga lebih keren ya daripada permukiman yang saya kasih lihat kemarin tuh bunga-bunganya sudah terlihat ya jadi memang istilahnya wilayah ini di Sabder Jangan Kilep ini memang disinilah berkumpul orang-orang menengah atas India yang tempatnya cukup strategis berada di kota New Delhi dan beberapa diplomat kita juga tinggal disini nah teman-teman jadi memang untuk tempat tinggal orang India ini ya tidak satu rumah misalnya ini ya satu gedung ini ya ini satu gedung ini misalnya dihuni oleh satu keluarga enggak seperti itu jadi lazimnya biasanya satu lantai itu keluarga siapa gitu ya ini lantai dasar kita sebut lantai keduanya nanti ada lagi yang tinggal lantai ketiganya nanti ada lagi yang tinggal jadi memang bukan satu bangunan ini dimiliki oleh orang India gitu ya tapi berbeda-beda keluarga ya berbeda-beda orang yang tinggal di satu lantai ini dan parkir mobil memang ditaruh persis di depan dari tempat tinggal mereka ya ada juga yang ditaruh di dalam garasi tapi kalau tempatnya terbatas biasanya lantai dasar digunakan langsung untuk tempat tinggal ya tapi ada juga yang memang digunakan untuk garasi nah jadi seperti inilah tempat tinggal warga menengah atas India ya dari mobilnya aja udah kelihatan ada yang Fortuner ya ada yang Audi ya standarnya Suzuki Hyundai yang kecil-kecil dan kalau teman-teman ingin menyewa disini saya dengar beberapa diplomat kita juga ada yang menyewa disini itu biaya sewanya teman-teman untuk perbulannya pada kisaran harga 40 ya pada kisaran harga 40 sampai 50 ribu rupis jadi memang kalau di apa ya kalau misalnya di konversikan ke dalam rupiah itu sekitar 8 sampai 10 juta bahkan ada juga yang bisa sampai 60 ribu gitu ya 70 ribu atau 12 juta sampai 14 juta rupiah per bulannya nanti di dalam kamarnya itu yang pernah saya tahu ada 3 kamar tidur ada 1 kamar tamu dan ada 1 dapur dan kamar mandi pada masing-masing kamar 3 kamar tersebut jadi itulah standarnya ini bisa kita lihat jadi disini gak ada utuh jarang sekali kita temukan rumah seperti di Indonesia yang memiliki tanah sendiri rumahnya sendiri gitu ya tanpa bertingkat-tingkat seperti ini itu masih sangat jarang sekali kita temukan bisa kita lihat tidak sepadat yang kemarin ya teman-teman pastinya ya beginilah orang menengah atas India luar biasa itu bisa kita lihat itu taman yang tadi saya jalani ataupun saya ada disana jadi memang seperti itu untuk keadaan disini bagaimana warga disini hidup khususnya mereka yang menengah ke atas jadi profesi yang ada disini setahu saya mereka yang istilahnya dokter mereka yang istilahnya pengusaha pebisnis yang bekerja di perusahaan mungkin itulah istilahnya profesi mereka yang tinggal disini luar biasa oke sebenarnya masih ada lagi permungkiman warga yang bisa saya katakan juga cukup menarik untuk saya review yaitu permungkiman ataupun tempat tinggal para pejabat India itu berada di daerah Canakyapuri dan tempat tinggalnya udah gak bertingkat-tingkat seperti ini lagi tapi memang seperti satu rumah utuh seperti di Indonesia yang bentuknya bukan vertikal tapi horizontal saja seperti di Indonesia nanti akan saya coba review itu juga agar membuka cakrawala teman-teman bahwasannya India gak selalu seperti itu khususnya bagi mereka yang menengah ke atas oke semoga video ini mencerahkan dan ya kita akan semakin tahu tentang India itu sendiri oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh